Lebih indah ketika kau jatuh cinta Memiliki paras tampan dan karir yang cemberlang Rupanya tak menjamin bagi seorang Chan Kelvin Mudah dalam menemukan pasangan hidup Bahkan pemilik nama lengkap Chandra Adi Prakoso tersebut mengaku Jika target dirinya untuk membina rumah tangga Telah lewat dari waktu yang telah ditentukan Wah, Chan kan menikah Punya pacar aja belum sampai sekarang gitu Masih proses mencari yang terbaik Buat kehidupan saya di kedepannya nanti Jadi kemarin awal kita punya target untuk merit kapan Ternyata sudah lewat dengan umurnya seperti sekarang ini Ya kita berdoa mudah-mudahan sih resolusi di tahun 2018 ini Semuanya bisa tercapai Dengan usia yang telah menginjak kepala tiga Wajar jika kedua orang tua dari artis yang juga musisi ini Sudah mendesak agar segera memiliki pendamping Apalagi adik perempuan bungsunya tak lama lagi akan segera mengejut pelaminan Yang artinya pria bersodiak bisnis ini Sekali lagi akan dilangkahi oleh sang adik Kalau mama, papa sebenarnya sangat mendukung saya untuk segera memiliki pasangan ya Cuman ya, baik-baik kalau misalnya saya belum dikasih Ya tetap berusaha sih sama sekarang Ya kan yang nomor dua kemarin udah merit, udah punya anak Yang nomor tiga katanya Desember ini mau merit juga Nah balikin gue dilangkahi dua kali tuh Berarti gue udah terlalu nyantai dong orangnya Meski ketika menjalin kasih dengan seorang wanita selalu kandas di tengah jalan Namun nampaknya hal itu tak membuat pria kelahiran 17 Maret 1985 itu patah arang Terlebih pada bulan Maret nanti Dirinya sudah berencana akan bermunajat di tanah suci Dengan menjalani ibadah umroh untuk berdoa meminta jodoh yang terbaik Sebenarnya gini, mungkin kalau kemarin-kemarin kan saya ya pacaran sana-sini segala macem Cuman ujung-ujungnya gak jadi Saya pengennya sih ketika sekarang ini saya memiliki seorang pasangan Pengennya langsung arahnya ke serius aja Sekarang mungkin yaudah bukan waktunya untuk bermain-main Karena sekarang waktunya untuk serius Pengen, jadi nanti kan saya insya Allah Maret berangkat umroh nih 11-20 insya Allah Salah satu doa yang ingin dipanjatkan sebenarnya gue salah satunya pengen itu Tapi ya, balik lagi kita berusahakan yang menentukan Allah